Saudara permohonan paspor calon pekerja imigran asal Lombok Timur di awal tahun ini mengalami penurunan. Berdasarkan laporan di unit layanan paspor Lombok Timur, pemohon paspor yang dilayani hanya 10 orang dalam sehari. Tidak seperti sebelumnya, pelayanan pembuatan paspor untuk calon pekerja imigran asal Lombok Timur pada tahun ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Semula pemohon paspor untuk keperluan CPMI di unit layanan paspor Lombok Timur mencapai 50 orang, namun sekarang jumlah pemohon menurun menjadi 10 orang per hari. Berdasarkan keterangan Kepala ULP Lombok Timur Kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram Sudirman Supriyadi, menurunnya jumlah pemohon paspor untuk keperluan CPMI ini belum diketahui pasti. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pemohon paspor di ULP tersebut cukup banyak dan harus melakukan antrean. Pihaknya juga membantah jika persyaratan administrasi menjadi penyebab menurunnya jumlah pemohon ini, dikarenakan persyaratan pembuatan CPMI ini hanya didasarkan pada dokumen KTP, KK, dan Akte. Selain itu, biaya pembuatan paspor juga diakui tidak mengalami perubahan dari biaya sebelumnya. Meski mengalami penurunan pemohon paspor, ULP ini tetap berupaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Terlebih pada awal tahun ini, pihak ULP juga tengah mengakomodir kebutuhan calon jamaah haji dalam pembuatan paspor yang mencapai ribuan paspor. Dari ribuan calon jamaah haji yang sudah mendaftar, pihaknya sudah menerbitkan 90% paspor. Untuk pembuatan paspor CPMI itu berada di LTSA yang ada di Senakar, Lombok Tindai. Tapi untuk bulan-bulan ini, pembuatannya agak menurun di bulan-bulan ini. Kita perhari mungkin 10. Kami sih kurang tahu pasti, Pak. Karena kan kita menerima teman berkas untuk pembuatan paspor, untuk masalah, kendala apa yang menyebabkan kurangnya mungkin. Sistem kita untuk CPMI sudah terkoneksi dengan sistem yang ada di Senakar.